Tapi imagine guys, kita di Bali Macam lebih fast kan? Hey, kita sudah sampai dekat Pangko You still mimpi pasal Bali lagi kan? Pangko pun best bah, macam di Bali That's why we choose here kan? Sebab itulah saya nak bawa korang datang ke Pangko Sebab nak tunjuk betapa berwaknenya Kalau kita bercuti kat alam negara kita sendiri Wow Keren banget pesannya Ya, tidak heran Kalau istilahnya banyak produk-produk Malaysia Seperti Proton, ya kan? Dan juga produk-produk lainnya itu berkembang di sana Karena kenapa orang tempatan sendiri Orang Malaysia sendiri Men-support produk-produknya sendiri Produk-produk negaranya sendiri Tiap kebaikan yang kita lakukan Kecil atau besar Akan mencipta gelombang kasih Yang merentasi segala perbezaan kita Demi Malaysia tercinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala mara bahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Oke guys Sekali ini kita akan traksi sebuah video yang sangat menarik sekali Dimana ada sebuah komentar disini ya guys ya Kesimpulan daripada video ini adalah Dalam rezeki kita Terselit rezeki orang lain Salam kemerdekaan semua Sebab itu Aku sebagai Melayu yang sayangkan negara Malaysia Rantaian ini menjadikan Malaysia maju dan makmur Jadi memang Rakyat Malaysia itu sendiri sudah paham Ketika disampaikan perfilman seperti ini Ataupun iklan kebangsaan seperti ini Mereka sudah paham dan mereka sudah melakukannya Dan ini kita akan mereaksi sebuah video Daripada etika ya guys ya Betul ya guys ya Nah tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go Oke Etika hari kebangsaan 2024 Gelombang Wow Shootnya bagus ya guys ya Selamat datang Tapi imagine guys Kita di Bali Macam lebih fast kan Kita sudah sampai dekat Pangko You still mimpi pasal Bali lagi kan Pangko pun best bah Macam di Bali That's why we choose here kan Iya Tapi Ada sebab lain juga Sebab? Jom Oke jadi tadi itu ada yang mengatakan bahwasannya lagi best di Bali ya Tapi ini penekanan lagi bahwasannya ini juga lagi best macam tuh Lebih bagus gitu ya guys ya JT Lumut Kita nak tengok macam mana ya guys ya Empat Masih ada pesan yang disampaikan disini Wow Hai Assalamualaikum Hai Salam Ambil pak kan? Boleh Hai Dik Hai Wow Oke Dik Nanti ya Bila nak pergi bersyukur Biasanya kita fikir tempat yang cantik Dan pemandangan menarik kan Betul Tapi kalau kita fikir balik Sebenarnya banyak lagi sebab lain yang buat percutian tu lebih bermakna Haa Hati-hati ya Oke Alhamdulillah terima kasih Dik Sama Selamat tinggal Selamat tinggal Dik Jom naik Itu Abang Yusof Dia pernah nanti buat kat sini dan lebih 20 tahun Oh dia kenal Hari-hari dia pergi kerja keras Dia jarang bercuti Jarang berehat Semata-mata nak sehari keluarga dia kat sini Wow Korang tahu tak Duit sikit untuk belanja tu Sebenarnya Sangat bermakna bagi dia orang Oke Di sini pesannya juga Mendukung Apa nama itu Orang tempatan ya guys ya Mensupport orang tempatan Jadi untuk meningkatkan perekonomian Wow keren sih Hai kakak Dengan duit yang Abang Yusof dapat tu Dia boleh bawa Rina ke kedai buku yang Anti Lajumi dah jaga lebih 10 tahun Abang-abang nak buku ni Rina kata dia nak jadi marine biologis Bila dia besar nanti Sebab tu Abang Yusof nak belikan buku-buku ni Supaya Rina boleh capai cita-citanya Terima kasih Aunty Lajumi pula Perlukan duit tu untuk membeli barang-barang harian Wow Sejak mat dia bersara dan semakin uzo Aunty Lajumi yang ambil alih kedai buku tu Dan dia tak pernah mengeluh Hai Madam Wong Hai Lajumi Selamat pagi Selamat pagi Aku Wong Apa khabar? Sihat? Saya tahu Masa sakit sikit loh Hei tak apa-apa ini Biasanya Aunty Lajumi akan beli ikan daripada Madam Wong Yang berniaga di pasar Dulu Madam Wong suruh rumah je Tapi sejak suaminya kemalangan Ok jadi uang semuanya Dari 50 yang abang tadi Balik ke sini Balik ke sini Balik ke sini Ok Madam Wong yang menggantikannya berniaga di pasar Wow Pada waktu petang pula Selepas menutup kedai Madam Wong akan pergi ke jati nelayan Hai Pak Harun Hai Madam Wong Apa khabar? Ok ok Madam Wong ini Madam Wong ini semua sudah siap Boleh Madam Wong menggunakan duit jualan di pasar Untuk membeli hasil tangkapan daripada Pak Harun dan anaknya Ok Ok Besok gak tambah satu lagi ya Ok boleh boleh Sama macam ini Masih Berapa sikit ya Iya saya bagi ya Terima kasih ya Terima kasih ya Jadi uangnya balik lagi ke sini Ok Ayo Adik What? Eh Kak Mirah Mirah Wah Wah Mirah sihat? Sihat Ayah Ayah sihat Ayah ada hendung Mirah Kakak apa hendung Ah Mirah Ini family awak ke? Oh my god Oh my god Sebenarnya saya lahir dan membesar kat sini Sebab itulah saya nak bawa korang datang kat panggul Sebab nak tunjuk betapa berwaknanya Kalau kita bercuti kat dalam negara kita sendiri Wow Keren banget pesannya Ayah saya mampu hantar saya ke sekolah Sampailah ke uni Sebab sokongan orang-orang yang bercuti kat sini Tengoklah saya ni Anak sini layar ni Dapat peluang bekerja kat bandar Sebab tu kita kena support orang kita Setiap sen yang kita belanjakan Tak kira besar ataupun kecil Boleh menolong orang yang lebih memerlukan Wow Wow Jadi begitulah kisah saya Sebenarnya Ramai lagi orang Malaysia Yang mempunyai pengalaman yang sama seperti saya Mereka yang sentiasa mengutamakan keluarga Mereka yang tetap bekerja keras Walau apa jua rintangan yang dihadapi Dan mereka yang rela berkorban Demi masa depan orang yang tersayang Jadi disini ya guys ya Perpaduan antara tiga kaum ya Disini India, Cina dan juga Melayu Tiap kebaikan yang kita lakukan Kecil atau besar Akan mencipta gelombang kasih Yang merentasi segala perbezaan kita Demi Malaysia tercinta Gila Gila banget Selamat hari kebangsaan Selamat hari Malaysia Ya kelas daripada kami Di Etika Oh my god Oh masya Allah Masya Allah Singkat padat jelas Dan yang disampaikan disini adalah Pesannya ya guys ya Pesannya itu sangat-sangat bagus sekali Bagaimana kita membangun ekonomi Di suatu tempat Ataupun di suatu negara Ya tentunya ketika kita belanja Produk-produk sendiri Ataupun mensupport Menyokong ya Peniaga-peniaga kecil Ataupun peniaga-peniaga yang ada Dekat tempat itu ya guys ya Macam di iklan ini Ataupun film pendek ini ya guys ya Di hari kebangsaan ini Dan ini sangat-sangat bagus sekali Pesannya adalah ketika kita memberikan secuil saja Ya guys ya Kebaikan kepada orang yang ada disitu Maka dia akan berputar Berputar-berputar Dan akan sampai juga kepada Keluarga kita tentunya ya guys ya Allahu Akbar Ini keren banget pesannya ya guys ya Selagi kita istilahnya bisa Berapa namanya Bercuti di tempat-tempat kita Ya silahkan bercuti di tempat kita Macam itu Kalau sudah baru Bisa bercuti ke tempat-tempat lain Terutamanya istilahnya mungkin Yang ada di Indonesia Yang ada di Singapura Yang ada di Australia Dan lain sebagainya ya guys ya Tapi utamakan dulu Tempat-tempatan kita Maksudnya adalah wisata-wisata Yang ada di tempat kita Saya juga selama ini Istilahnya masih Berkeliling di tempat-tempat yang Disini banyak tempat-tempat wisata Seperti itu ya guys ya Terutamanya saya ingin membantu Sebenarnya dan juga melihat Bagaimana sih istilahnya Perkembangan di tempat kita Ini ya guys ya Dan bagus banget Ada iklan yang seperti ini Yang istilahnya Sudah 3 juta orang Menonton video ini ya guys ya Dan itu membuat Banyak orang tersadar Bahwasannya ketika kita Melakukan kebaikan Di negara sendiri Maka itu akan Membantu ekonomi Negara itu sendiri ya guys ya Maka Ya tidak heran Kalau istilahnya Banyak produk-produk Malaysia Seperti Proton Ya kan Dan juga produk-produk lainnya Itu berkembang disana Karena kenapa Orang tempatan sendiri Orang Malaysia sendiri Men-support produk-produknya sendiri Produk-produk negaranya sendiri Dan itu yang Kita lihat Sampai sekarang ya guys ya Tidak istilahnya Sedikit-sedikit Impor Sedikit-sedikit impor Gitu kan Tapi yang dilakukan adalah Memperbanyak ya Produk-produk ketempatan Ataupun produk Anak bangsa sendiri Lalu Ya Orang-orang Ataupun masyarakatnya juga Istilahnya Mesupport Dengan Membeli Ya kan Dan juga istilahnya Memasarkannya juga Itu terbaik ya guys ya Keren banget Wow Oke Itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Saya Pak Bin Utudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton